Peng, Tuan Mudayan mundur, Jinglang sudah mulai melawan. Jinglang sangat emosional dan matanya cerah. Dia telah bertahan untuk waktu yang lama. Dia merasa sudah waktunya baginya untuk menyerang. Ya, sudah waktunya baginya untuk menyerang. Sudah waktunya baginya untuk membayar kembali sebagian dari penghinaan yang telah dideritanya selama bertahun-tahun. Tuan Mudayan melihat bahwa Jinglang berada dalam dilema. Jika dia tidak ingin dipermalukan secara fisik, dia harus mengaku kalah. Meski dia tidak perlu dipermalukan secara fisik, reputasinya akan hancur. Seniman bela diri dapat dipermalukan secara fisik tetapi mereka pasti tidak dapat mengaku kalah, terutama ketika mereka berada dalam posisi seperti itu. Ketika Jinglang dipermalukan oleh Tuan Mudayan, dia tidak mengaku kalah. Jika Tuan Mudayan mengaku kalah sekarang, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan membicarakannya. Air liur semua orang bisa menenggelamkannya. Tapi jika dia tidak mengaku kalah, maka dia pasti akan dipermalukan secara fisik. Metode yang dia gunakan pada Jinglang pasti akan dikembalikan padanya. Pada saat ini, dia terkena tinju Jinglang. Peng! Merasa pusing, Jinglang jatuh ke tanah. Tanpa ragu, dia menginjak perut Tuan Mudayan. Perut Tuan Mudayan bergolak dan tubuhnya meringkuk. Tapi saat ini, Jinglang menginjak wajahnya lagi. Wajah tampan Tuan Mudayan berubah. Jinglang memiliki senyum gila di wajahnya. Kakinya bergerak perlahan dan saat Tuan Mudayan ingin mengatakan sesuatu, mulutnya diinjak. Dia mengembalikan apa yang telah dia derita di masa lalu. Tidak ada benar atau salah. Seniman bela diri harus mengikuti arus. Mereka tidak melawan hati mereka dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Jadi, Jinglang tidak akan berhenti dan dia tidak akan memberikan kesempatan kepada Tuan Mudayan. Dia telah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama dan dia tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Tuan Mudayan sedang berjuang tetapi dia tidak dapat berbicara. Dia merasa sangat terhina karena Zuge Liu Sang sedang menonton. Sebenarnya, dikalahkan atau bahkan diinjak di muka itu lumayan. Untuk seorang seniman bela diri, itu lumayan. Tapi yang tidak bisa mereka toleransi adalah ketika seseorang yang mereka sayangi sedang menonton. Bagi Tuan Mudayan, Zuge Liu Sang adalah orang itu. Orang yang paling tidak ingin dilihatnya adalah Zuge Liu Sang. Tapi sekarang, Zuge Liu Sang ada di bawah. Ini adalah siklus karma. Kali ini, Tuan Mudayan tidak tahu apakah dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya atau dia terlalu ceroboh. Mungkin keduanya. Sudah berakhir. Cedera Tuan Mudayan tidak berat, tetapi hatinya sangat terluka. Dia linglung, dan dia bahkan tidak berani melihat Zuge Liu Sang. Dia takut melihat tatapan Zuge Liu Sang. Dia takut melihatnya. Tidak peduli tatapan macam apa itu, dia takut. Jinglang merasa luar biasa. Seluruh tubuhnya disegarkan, dan dia sangat jernih dari dalam ke luar. Bahkan jika dia dipermalukan oleh Tuan Mudayan sepuluh kali lipat, itu tidak masalah. Cukup sekali ini saja baginya. Obsesi semacam ini, itu seperti orang yang terlalu lama ditekan dan memiliki terlalu banyak kebencian. Dia bersedia menukar satu tebasan dengan sepuluh tebasan. Jika seseorang menebasnya sepuluh kali, dia akan menebasnya sekali. Dia akan menyetujui pertukaran semacam itu tanpa ragu-ragu. Setelah pertempuran berakhir, giliran Kinchuan. Lawan Kinchuan kali ini adalah Jinglang. Tidak ada undian sekarang. Itu adalah turnamen Round Robin. Kinchuan akan melawan Jinglang, sementara Tuan Mudayan akan melawan Zuge Liu Sang. Namun, Zuge Liu Sang sudah menyerah dan tidak lagi berperang. Dengan demikian, dia tidak lagi berada di posisi tiga besar. Sekarang, Kinchuan, Jinglang, dan Zuge Liu Sang yang berjuang untuk tiga besar. Pertama, itu adalah Kinchuan dan Jinglang. 2602 Sebenarnya, banyak orang tidak terlalu mengantisipasi pertandingan antara Kinchuan dan Jinglang. Lagipula, Kinchuan dengan mudah mengalahkan Tuan Mudayan, dan tampaknya tidak mudah bagi Jinglang untuk mengalahkan Tuan Mudayan. Oleh karena itu, seseorang dapat memperkirakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah berdasarkan ini. Tentu saja, ada banyak situasi dalam pertarungan yang sebenarnya, jadi estimasi seperti ini tidak 100% akurat. Tapi bagaimanapun juga, di hati banyak orang, kekuatan Jinglang lebih rendah dari kekuatan Kinchuan. Melalui pertempuran sebelumnya, Kinchuan tahu bahwa Jinglang paling baik dalam pertahanan. Serangannya bukan yang terkuat, tapi dia pandai bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut. Itu adalah jenis lawan yang akan membuat lawannya lelah sampai mati. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan prajurit seperti Jinglang, seseorang harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Jika seseorang tidak bisa berurusan dengan pihak lain dalam waktu singkat, maka dia mungkin akan dipukuli pada akhirnya. Kinchuan tidak takut akan hal ini. Momentum dunia Kinchuan semakin kuat semakin dia bertarung, dan Jinglang ini sebenarnya kebalikan dari Kinchuan. Semakin dia bertarung, semakin kuat dia jadinya. Namun, momentum dunia Kinchuan berada pada tingkat keterampilan ilahi. Meskipun bakat Jinglang sangat kuat, itu pasti kalah dengan momentum dunia Kinchuan, dan ada celah yang sangat besar. Kinchuan sudah merasakan ini di pertempuran sebelumnya. Oleh karena itu, Kinchuan tidak menganggap serius Jinglang. Dia yakin bisa mengalahkan Jinglang tanpa tekanan apapun. Masih ada beberapa orang di sekitarnya yang menantikannya. Lagipula, banyak orang yang optimis tentang Jinglang. Orang-orang seperti ini, mereka suka melihat pembalikan. Tidak ada perasaan menang dengan mulus. Itu tidak menarik sama sekali. Namun, jika seseorang yang tidak bodoh atau selalu dirugikan tiba-tiba berbalik, maka itu akan menyenangkan. Sama seperti Jinglang dan Tuan Mudayan, banyak orang yang mengetahui masalah di antara mereka berdua. Dendam di antara mereka berdua ada di antara mereka berdua dan tidak ada hubungannya dengan yang lain. Namun, Jinglang yang telah dipermalukan justru membuat banyak orang ingin melihat Jinglang berbalik dan mengalahkan Tuan Mudayan. Pemandangan itu sangat dinantikan dan juga sejalan dengan fitrah manusia. Orang normal, kebanyakan orang akan bersimpati dengan yang lemah. Inilah yang disebut sifat manusia yang baik. Setidaknya, di bawah premis bahwa mereka memiliki kemampuan, mereka akan bersimpati dengan yang lemah. Namun, kebanyakan orang justru dianggap lemah dan rentan. Bahkan jika mereka bersimpati dengan mereka, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Karena itu, mereka hanya bisa berharap yang lemah untuk melawan. Kincuan dianggap lemah sebelumnya, begitu banyak orang menantikan kemenangan berkelanjutan Kincuan. Namun, ketika Kincuan tumbuh menjadi seorang ahli, seorang ahli seperti Zuge Liu Sang di mata banyak orang, itu akan mengubah ekspektasi orang. Kincuan bukan orang lemah lagi. Para ahli tidak memiliki harapan untuk menang. Sama seperti Zuge Liu Sang, tidak ada yang terkejut jika dia menang melawan siapapun. Seolah-olah itu wajar saja. Sekarang Kincuan telah menjadi seseorang seperti Zuge Liu Sang, mereka berharap Jing Lang akan menang. Namun, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menang atau tidak. Keduanya sudah berdiri di panggung bela diri. Pertandingan sudah dimulai. Kincuan dan Jing Lang keduanya menggunakan teknik pelindung grid dao. Jing Lang tidak memilih untuk mengaku kalah. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan semangat juang. Mereka semua adalah anak muda. Kincuan bahkan lebih muda. Jing Lang juga seorang jenius sejati. Bagaimanapun, dia termasuk dalam sepuluh besar atau bahkan lima besar dari murid utama. Sekarang, dia berada di tiga besar. Mereka tidak mengira akan ada Zuge Liu Sang yang lain. Satu Zuge Liu Sang telah menekan mereka terlalu banyak. Orang seperti itu sulit ditemukan dalam seratus tahun. Tidak mungkin yang lain muncul. Jenius seperti itu tidak semurah itu. 2.603 Itulah mengapa Jing Lang merasa bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Dia merasa bahwa jika perlawanannya perlahan bisa memblokir serangan Kincuan, dia mungkin bisa mengalahkannya dengan daya tahannya. Pertandingan dimulai. Yang pertama menyerang adalah Jing Lang. Kemampuannya yang kuat adalah untuk terus menumpuk pertahanannya dan memperkuat teknik pelindung grid dao selama serangannya. Namun, dia tahu bahwa teknik pelindung grid dao miliknya tidak akan mampu menahan serangan Kincuan. Serangan Gelombang Susun Serangan Jing Lang seperti gelombang, terus menerus menyerang, lapis demi lapis, tanpa akhir. Selain itu, serangan di belakang akan beresonansi dengan serangan di depan. Resonansi ini adalah untuk melayani serangan dan pertahanannya. Suara mendesing. Seperti tsunami, gelombang dahsyat itu menakutkan. Kincuan melihat Staking Wave Force yang bergegas ke arahnya. Itu adalah Staking Wave Force yang terbentuk dari Yuan Qi dari atribut air. Ini adalah kekuatan air. Air dan api tanpa ampun. Begitu air dan api membentuk skala, itu benar-benar menakutkan, dan kekuatannya sangat besar. Kincuan sangat tenang. Serangan semacam ini bukan apa-apa bagi Kincuan. Dia tidak panik dan mengulurkan tangannya. Tangan Buddha yang besar, tangan Buddha emas, memancarkan aura yang sangat bermartabat. Pada saat yang sama, riak muncul di sekitar tangan Buddha emas. Gelombang air. Satu lapisan, dua lapisan. Seluruh sembilan lapisan. Pergi. Tangan Kincuan tampak tumpang tindih dengan tangan Buddha emas. Saat dia melambaikan tangannya, gelombang di sekitarnya langsung melonjak, seperti gelombang dahsyat di laut yang mencapai langit. Boom-boom. Serangan kedua belah pihak sangat mirip sampai batas tertentu. Keduanya adalah gelombang yang mengerikan, lapis demi lapis. Mungkin begitulah cara air menyerang. Kekuatan gelombang susun, gelombang sembilan lapisan. Menghitung dengan hati-hati, kekuatan gelombang susun Jinglang sekitar delapan atau sembilan lapisan, yang mirip dengan kekuatan gelombang sembilan lapisan Kincuan. Serangan Kincuan sebenarnya sangat kuat. Jika dia belum mencapai tahap wargot, maka serangannya tidak akan bisa dibandingkan dengan serangan prajurit tahap wargot. Paling-paling, dia akan mampu membela diri. Keahlian Kincuan sebenarnya adalah kemampuan untuk menahan serangan. Ini mirip dengan Jinglang, tetapi Jinglang tidak mengetahui latar belakang Kincuan. Jika dia tahu, dia mungkin tidak akan bertarung dan langsung mengaku kalah. Namun, anak muda semuanya jenius. Secara alami, mereka tidak akan mengakui kekalahan. Lagipula, mereka semua merasa disukai oleh surga. Seberapa kuat orang lain daripada mereka. Tidak ada salahnya bersikap sok, dan tidak ada salahnya tidak mau mengaku kalah. Memiliki kepercayaan pada diri sendiri adalah hal yang baik. Tapi terkadang, kenyataan memang kejam. Itu sangat kejam. Boom-boom. Teknik grit dao pelindung Jinglang langsung runtuh. Dao perlindungan besar Kincuan masih ada. Sebelumnya, Tuan Mudayan telah menembus seni dao besar Kincuan yang melindunginya. Serangan Tuan Mudayan tajam, dan cocok untuk menembus perisai. Serangan Jinglang berat dan kuat. Hal utama adalah bahwa serangan Jinglang bukanlah keahliannya. Dia berspesialisasi dalam pertahanan dan daya tahan. Seiring waktu berlalu, dia akan melelahkan lawannya sampai mati. Serangannya hanya bisa dianggap paling biasa di antara mereka yang memiliki level yang sama. Serangan semacam ini tidak akan mampu menembus seni dao besar Kincuan. Meski tidak menerobos, Jinglang tidak panik. Dia sangat jelas tentang serangannya sendiri. Tidak masalah jika dia tidak bisa menerobos pertama kali. Dia bisa melakukannya beberapa kali lagi. Meskipun serangannya tidak sekuat serangan Kincuan, serangannya perlahan bisa ditingkatkan dengan cara lain. Ini juga salah satu poin menakutkan Jinglang. Kemampuan pertahanannya terus meningkat, dan bahkan kemampuan serangannya perlahan akan menumpuk. Staking Wave Force bukan hanya teknik serangan, itu juga teknik kultivasi. Meskipun penumpukannya tidak terbatas, itu masih memiliki peningkatan yang layak. Oleh karena itu, Jinglang tidak panik. 2.604 Pikiran Jinglang tidak salah. Ini adalah pengalamannya selama bertahun-tahun, tetapi dia telah bertemu Kincuan hari ini. Kesalahannya adalah dia tidak tahu seberapa kuat Kincuan. Peningkatan kekuatan serangan Kincuan bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi pertahanannya. Kesenjangan antara keduanya sangat besar, dan seiring berjalannya waktu, jarak itu hanya akan semakin besar. Boom-boom. Kincuan sudah mulai menyerang. Itu adalah tangan lima elemen yang paling sederhana, yang memiliki keberadaan Yin dan Yang dan lima elemen saling menahan. Selain itu, ada juga keberadaan kekuatan dunia. Hmm. Setelah beberapa langkah, Jinglang merasa ada yang tidak beres. Auranya telah berubah, dan tubuhnya terasa tidak nyaman. Dia tidak tahu alasannya, tapi dia tahu pasti ada hubungannya dengan Kincuan. Namun, dia tidak mengerti mengapa, tapi perasaan ini masih meningkat. Namun, dia juga tahu bahwa beberapa orang akan memiliki beberapa kemampuan khusus, seperti dia, semakin dia bertarung, semakin kuat dia. Oleh karena itu, tidak aneh jika mereka memiliki tindakan balasan. Dalam situasi seperti itu, Jinglang juga memiliki caranya sendiri. Misalnya, dia memiliki harta karun padanya. Jernih lingkaran hati. Itu bisa menghilangkan ketidaknyamanan tubuh, dan untuk jangka waktu tertentu, itu bisa menahan invasi beberapa efek negatif. Ini sebenarnya sangat berguna, terutama untuk Jinglang. Dia membutuhkan waktu, dan seiring berjalannya waktu, kekuatan tempurnya akan menjadi lebih kuat, terutama kemampuan bertahannya. Kemampuan ini bukan hanya untuk resistensi, itu juga akan meningkatkan ketahanannya terhadap racun dan aspek lainnya, dan bahkan akan meningkatkan aspek lainnya. Oleh karena itu, Clear Hard Hoop hanya dapat dipertahankan untuk jangka waktu tertentu, tetapi itu cukup untuk Jinglang. Karena Clear Hard Hoop ini hanya bisa dipertahankan untuk jangka waktu tertentu, itu masih sangat kuat. Pada dasarnya, selama bertahun-tahun, Jinglang tidak pernah gagal menggunakan Clear Hard Hoop. Kali ini tidak gagal. Lagi pula, Kincuan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan Clear Hard Hoop. Selain itu, pengekangan Yin dan yang lima elemen Kincuan hanyalah tambahan. Nyatanya, Kincuan hanya membutuhkan kemampuan kekuatan dunia untuk mengalahkan Jinglang. Dia hanya membutuhkan satu dari sedikit kemampuan. Tren dunia dikenal sebagai teknik bela diri tingkat dewa karena tidak dapat diabaikan. Selama Kincuan menggunakan teknik bela diri apapun, kekuatannya akan terus meningkat. Dengan amplifikasi semacam ini, selama pertempuran tidak dapat diakhiri dengan cepat, sangat sedikit orang yang dapat menghentikan Kincuan, kecuali serangan Kincuan dihentikan. Gangguan semacam ini untuk mencegah kekuatan dunia Kincuan menumpuk. Namun, tidak semudah itu untuk mengganggu tren dunia Kincuan. Itu membutuhkan seseorang yang jauh lebih kuat dari Kincuan, dan Jinglang belum mencapai level itu. Oleh karena itu, Jinglang tidak mungkin mengganggu momentum dunia Kincuan. Hanya dalam beberapa saat, serangan Kincuan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Orang harus tahu bahwa Kincuan juga berada di alam dewa perang sekarang. Serangannya sudah sangat kuat, tetapi sekarang dia telah menggabungkannya dengan tren umum dunia, peningkatannya bahkan lebih mengerikan. Jinglang terus mundur. Dia telah menunggu pertahanan dan daya tahannya meningkat, berharap dia bisa cepat terbiasa dengan serangan Kincuan saat ini. Selama dia terbiasa, maka tidak akan sulit baginya untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Selama dia bertahan sejak awal, peluangnya untuk menang akan mencapai lebih dari 80 persen. Namun, dia sekarang menyadari bahwa sementara pertahanan dan daya tahannya meningkat, kekuatan serangan Kincuan juga terus meningkat, dan tingkat peningkatannya bahkan lebih besar dari miliknya. Ini mengejutkannya. Seseorang harus tahu bahwa Clear Heart Hoop miliknya dapat mengimbangi efek negatifnya, dan peningkatan kekuatan serangan yang normal juga dapat ditingkatkan. The Clear Heart Hoop adalah senjata ilahi Jinglang. Itu memberinya waktu untuk menjadi sangat kuat. Namun, Clear Heart Hoop tidak bisa mengimbangi serangan Kincuan. Ini memaksanya untuk menganggapnya serius lagi. 2605 Serangan Kincuan tidak cepat. Mereka sangat santai, dan setiap serangan lebih berat dari yang terakhir. Kincuan secara alami dapat merasakan bahwa energi Yin dan yang tidak berpengaruh padanya. Ini tidak terlalu aneh. Itu normal bagi orang lain untuk memiliki kartu truf mereka sendiri, seperti bagaimana dia memiliki kartu trufnya sendiri. Kekuatan dunia tidak kehilangan pengaruhnya, jadi Kincuan tidak perlu mengubah metode serangannya. Kekuatan dunia sudah cukup untuk menyelesaikan situasi di depannya. Saat bertarung dengan orang lain, terutama di tempat umum seperti ini, dalam bentuk sparing, di mana pada dasarnya tidak ada bahaya bagi nyawa seseorang, seseorang akan menggunakan satu kemampuan untuk menyelesaikan pertempuran jika memungkinkan. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, dan itu adalah duel hidup dan mati, akan lebih baik untuk mengambil langkah pertama untuk menang. Selain itu, tidak masalah apakah itu jurus pamungkas atau kartu truf. Bahkan jika mereka menggunakan semua kartu truf mereka, akan baik-baik saja untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Pada saat itu, jika mereka harus khawatir kartu truf mereka dilihat oleh orang lain, mereka akan mendekati kematian. Jika dia mati karena tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Namun, selama dia bisa melindungi dirinya sendiri, tidak perlu menggunakan terlalu banyak kemampuan dan metode. Tidak perlu mengekspos terlalu banyak kekuatannya. Bagaimanapun, ini adalah sembilan langit. Dengan kekuatan kincuan, apalagi tidak terkendali, alangkah baiknya jika dia bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi, semakin sedikit dia terpapar, semakin baik. Waktu tidak berlalu dengan cepat, tetapi juga tidak lambat. Sangat cepat, lusinan gerakan telah berlalu. Serangan kincuan sangat sederhana. Dia terus menyerang dan kemudian menumpuk kekuatan dunia. Jinglang bertahan dengan sekuat tenaga. Sangat sulit baginya untuk menerima serangan kincuan dan dia bahkan merasa tidak tahan. Namun, karena fisiknya, ia terus bertahan. Dia berharap setelah beberapa langkah lagi, dia bisa terbiasa dengan serangan semacam ini. Gong! Lingkaran pembersihan hati masih ada, tetapi serangan dari kincuan terlalu kuat. Setiap serangan seperti gunung kecil yang runtuh. Setiap kali kincuan menerima serangan dari kincuan, dia akan gelisah. Dia terus merasa seolah-olah dia mungkin tidak dapat menerimanya setiap saat. Bang! Tubuh Jinglang didorong ke belakang, dan wajahnya pucat. Serangan ini terlalu kuat, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Dia merasa organ dalamnya terguncang. Untungnya, tubuhnya cukup kuat, jadi dia tidak mengalami luka apapun. Jika dia sedikit lebih kuat, dia mungkin terluka. Jinglang memandang kincuan dengan perasaan rumit di hatinya. Apakah orang yang lebih muda darinya ini benar-benar kuat? Dia tidak akan mampu menahan serangan sederhana. Seseorang harus tahu bahwa keahliannya adalah pertahanan, dan kartu trufnya adalah kemampuannya untuk menerima serangan. Bang! Pemogokan lain. Kali ini, tubuh Jinglang hampir lepas dari tanah. Seolah-olah dia terbang di udara untuk jarak jauh, tapi untungnya dia tidak terluka. Namun, Jinglang merasa bahwa kincuan tampaknya sengaja melakukan ini. Ini karena tekanan yang diberikan serangan ini tidak sekuat serangan sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa kekuatan serangan ini jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya. Hanya saja lawannya telah menunjukkan belas kasihan. Tidak ada yang salah dengan menunjukkan belas kasihan, tetapi itu juga tergantung pada apakah pihak lain akan menerimanya atau tidak. Kincuan memang menunjukkan belas kasihan. Tidak ada alasan baginya untuk melakukannya. Ini adalah kesempatan untuk melihat apa yang akan dipilih lawannya untuk terus bertarung atau mengaku kalah. Namun, Kincuan juga tahu bahwa pada saat ini, tidak banyak orang yang akan menerima niat baiknya. Lagi pula, lawannya mungkin tidak berpikir bahwa dia akan kalah karena dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah darinya. Jinglang sebenarnya sangat berkonflik saat ini karena kemampuan bertahannya semakin kuat. Selama dia punya waktu, dia bahkan merasa kali ini, mungkin efek dari kemampuan bertahannya meningkat. Bukan karena pemuda ini sengaja menunjukkan belas kasihan. 2606 Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengakui kekalahan dan menyelamatkan muka. Namun, dia tidak yakin apakah lawannya benar-benar menunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun, dia juga merupakan bakat luar biasa dari generasi muda. Kincuan terlalu muda, dia masih sangat muda sehingga dia merasa Kincuan tidak bisa mengalahkannya apapun yang terjadi. Meskipun bakat adalah yang paling penting, waktu tidak bisa diabaikan. Orang jenius bisa mempersingkat waktu, tapi mereka tidak bisa melampauinya. Semakin berbakat, semakin banyak waktu yang bisa mereka persingkat. Itu hanya tergantung pada tingkat bakat dan pengakuan lawan. Misalnya, Jinglang sulit menerima bahwa Kincuan bisa mengungguli dia. Alasan utamanya adalah Kincuan bisa menekan pertahanannya di usianya. Dia bisa menerima kata-kata Sugeliusang karena reputasi Sugeliusang ada di sana. Seperti kata pepatah, nama seorang pria seperti bayangan pohon. Kincuan tiba-tiba melompat. Meski penampilannya luar biasa, banyak orang tidak mengenalinya. Butuh waktu untuk mengenali seseorang. Pada akhirnya, Jinglang mengertakkan gigi dan tidak memilih untuk mengaku kalah. Jika dia kalah, dia akan sangat menyesalinya. Jinglang selalu ingin melawan Sugeliusang. Ini adalah kesempatan. Dia tidak memiliki kesempatan di masa lalu. Apakah dia menang atau kalah, dia ingin melawan Sugeliusang setidaknya sekali. Yah, ini bukan tentang menang atau kalah. Dia pasti akan kalah, tapi terus kenapa? Di masa depan, dia akan memiliki alasan tambahan untuk melawan Sugeliusang. Banyak orang seperti itu. Ini bukan tentang menang atau tidak. Sudah merupakan kehormatan besar untuk melawan seseorang. Di antara generasi muda, Sugeliusang adalah orang seperti itu. Mereka merasa terhormat bisa berhubungan dengannya. Mereka tidak perlu menang. Selama mereka memenuhi syarat untuk melawannya, itu adalah kehormatan besar. Dia terutama tidak percaya bahwa Kincuan seperti Sugeliusang. Itu sebabnya dia berkonflik. Kincuan memang telah menunjukkan belas kasihan, tetapi lawannya tampaknya tidak memiliki niat untuk mengaku kalah. Dia terus menyerang. Kincuan tahu apa yang ditunggu lawannya. Dia bisa melihatnya dengan mata dewa emasnya. Meskipun kemampuan Jinglang bagus, sayangnya levelnya agak rendah. Dengan kata lain, jika bakatnya, yang memungkinkannya untuk meningkatkan pertahanan dan daya tahannya saat bertarung, berada di level perunggu, maka jika berada di level emas atau berlian, dia mungkin juga menjadi raja yang tak terkalahkan. Kemampuannya adalah kemampuan yang bagus, bakat yang bagus, tetapi masalahnya adalah batu itu terlalu lemah untuk Kincuan. Itu seperti kilat, cukup kuat untuk membunuh makhluk abadi, tetapi jika itu hanya arus listrik kecil, itu mungkin hanya dapat membunuh seekor kecoa. Kincuan tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk bergerak. Jika lawannya tidak mau mengaku kalah, maka dia harus menang. Seiring waktu, itu menjadi sangat kuat. Sebelumnya, dia menahan diri. Sekarang, selama dia bertarung secara normal, dia akan bisa mengakhiri pertarungan dalam satu ronde. Tangan lima elemen naga ilahi. Seperti bayangan, serangan terus menerus. Bang-bang. Serangan terkonsentrasi itu seperti badai yang sangat deras, semuanya menghantam pada sudut rumit yang tidak mungkin dipertahankan. Selain itu, mereka hanya mencapai satu tempat itu. Bagaimanapun, tidak masalah apakah dia bisa bertahan atau tidak. Kincuan hanya ingin terus menumpuk kekuatan serangannya. Ekspresi Jinglang sangat berubah. Dia tahu bahwa kemenangan dan kekalahan telah diputuskan, dan dia mungkin berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ini juga berarti bahwa pihak lain memang telah menunjukkan belas kasihan sebelumnya, tetapi sayangnya, semuanya sudah ditentukan sebelumnya. Bang. Jinglang seperti labu yang berguling-guling di tanah. Cederanya tidak terlalu serius, tetapi perbedaan antara keduanya membuatnya merasa sangat tidak berdaya dan sedih. 2607. Jinglang dikalahkan. Kekuatan memutuskan segalanya. Di depan kekuatan absolut, yang lainnya tidak berguna. Kincuan menang, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Baginya, itu biasa saja. Kincuan sama sekali tidak peduli dengan Jinglang. Dia tidak meremehkannya, tetapi mereka tidak berada di level yang sama-sama sekali. Kincuan menang, jadi tidak perlu undian. Dia akan melawan Sugilyusang secara langsung. Tempat pertama dan kedua akan diputuskan. Akan ada waktu untuk istirahat dan menyesuaikan diri di babak berikutnya. Pertempuran terakhir tidak mengecewakan. Pertempuran yang ditunggu banyak orang akhirnya muncul. Kincuan telah mencapai puncak, dan dia akan melawan Sugilyusang. Sebenarnya, Kincuan juga menantikannya. Di generasi yang lebih muda, Kincuan belum banyak bertemu orang yang bisa menjadi lawannya. Bahkan ada lebih sedikit orang yang bisa membuatnya menantikannya. Sugilyusang harus menjadi salah satunya. Lagipula, bakatnya terlalu menantang surga. Ada juga nama lain untuk orang seperti Sugilyusang. Klan Prajurit Alami. Mereka adalah orang-orang yang hidup untuk berperang. Misi dan keberadaan mereka adalah untuk bertarung. Bagaimanapun, mereka mengorbankan banyak hal untuk bisa bertarung lebih baik. Apakah orang-orang ini bahagia atau tidak, hanya mereka yang tahu. Mereka bukan ikan, jadi bagaimana mereka bisa tahu kebahagiaan ikan? Banyak orang tidak suka menjadi seperti itu. Mereka merasa bahwa mereka tidak normal, sama seperti orang yang tidak ingin menjadi seperti binatang. Tetapi bahkan jika Anda tidak mau, Anda tidak dapat mengatakan bahwa hewan itu jahat karena Anda bukan mereka dan Anda tidak memahaminya. Ada ribuan ras. Kincuan sudah mengerti banyak. Tidak perlu mengasihani siapapun karena Anda tidak memiliki kualifikasi. Selain itu, semua orang tidak merasa menyedihkan, dan mereka tidak membutuhkan orang lain untuk mengasihani mereka. Sama seperti kita, kita tidak perlu merasa kasihan. Kincuan selalu tahu ini. Tapi hari ini, dia tiba-tiba mengerti banyak hal. Misalnya, apa yang disebut persamaan hidup. Mungkin inilah yang dimaksud dengan kesetaraan hidup. Waktu berlalu dengan cepat, pertempuran antara Kincuan dan Sugilyusang akan segera dimulai. Semua orang sudah menunggu dengan nafas tertahan saat mereka menatap panggung. Meskipun Sugilyusang terlihat seperti laki-laki, setidaknya di dunia luar, banyak orang masih memperlakukannya sebagai perempuan. Kincuan tahu bahwa dia adalah seorang hermafrodit dan tidak dapat digambarkan sebagai pria atau wanita. Kincuan sudah berdiri di panggung pertempuran. Sugilyusang juga berdiri di panggung pertempuran, berseberangan dengan Kincuan. Kedua belah pihak menunggu pertempuran dimulai. Duel dimulai. Meskipun pertempuran telah dimulai, itu masih sangat sepi. Kincuan dan Sugilyusang tidak bergerak. Mereka masih berdiri di sana. Halo, saya Sugilyusang. Kincuan, kata Kincuan sambil tersenyum. Kincuan tidak ingin banyak berinteraksi dengan orang ini. Kincuan tidak tahu banyak tentang orang Yin dan Yang. Dia tidak akan melakukan apapun dengan sengaja, tapi dia juga tidak akan menghindari apapun. Dia hanya akan membiarkan alam mengambil jalannya. Kamu sangat kuat. Harap bersikap lunak selama duel. Sugilyusang memandang Kincuan dan tersenyum. Senyumnya sangat indah. Pada saat itu, itu sangat lembut dan indah. Kincuan sedikit terkejut. Orang-orang di bawah juga terpana. Dia memperhitungkan bahwa banyak orang memperlakukannya sebagai seorang wanita. Sebenarnya, orang Yin dan Yang bukanlah pria atau wanita. Tapi dari sudut pandang lain, mereka adalah pria dan wanita. Kamu terlalu sopan. Kurasa aku tidak bisa mengalahkanmu. Kincuan berkata dengan pasti. Kalau begitu mari kita mulai. Sugilyusang tersenyum dengan bijaksana. Kincuan menganggupkan kepalanya. Tolong. Mata Yin Yang. Mata Dewa Emas. Mata Kincuan berbinar. Mata Yin Yang Sugilyusang sangat kuat. Dia bisa melihat melalui Yin dan Yang. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat dari tubuh Yin dan Yang. 2608. Mata Dewa Emas Kincuan mirip dengan mata Yin Yang, tetapi Sugilyusang memiliki mata Yin Yang dan bukan mata Ilahi Yin Yang. Mata Yin Yang sangat kuat, tetapi dikatakan bahwa mata Ilahi Yin Yang menduduki peringkat nomor dua dalam legenda. Itu bahkan lebih kuat dari mata Dewa Emas Kincuan. Namun, mata Yin Yang tidak sebaik mata Dewa Emas. Lagi pula, mata Dewa Emas Kincuan berada di alam yang lebih tinggi, dan nilainya lebih rendah. Jika itu adalah mata Ilahi Yin Yang, akan sulit untuk mengatakannya. Namun, bahkan jika itu adalah mata Ilahi Yin Yang, itu juga bergantung pada alam. Meskipun tingkat mata Dewa Yin Yang lebih tinggi daripada mata Dewa Emas, yang satu berada di urutan kedua dalam legenda, dan yang lainnya berada di urutan ketiga dalam legenda. Yang pertama adalah mata Dewa Kekacauan, yang kedua adalah mata Dewa Yin Yang, dan yang ketiga adalah mata Dewa Emas. Ini semua adalah legenda, tapi ada alasannya. Bahkan jika itu hanya referensi, itu memiliki beberapa nilai. Setidaknya, Kincuan dapat menggunakan mata Dewa Emas untuk dengan mudah melawan mata Yin Yang Sugilyusang. Sugilyusang mengerutkan kening. Faktanya, dia melihat bahwa mata Kincuan itu istimewa, tetapi dia tidak tahu apa itu mata Kincuan. Dia bahkan tidak yakin apakah mata Yin yang bisa mengalahkan lawannya. Kekuatan dan kemampuan mata terbatas pada beberapa hal. Mereka bisa melihat melalui situasi nyata, melihat melalui lintasan, dan melihat melalui esensi sejati, memperlambat. Ada juga kemampuan untuk menurunkan kemampuan dan serangan jiwa seseorang, serta kemampuan untuk menangkap jiwa seseorang. Setiap kemampuan ini sangat kuat dan sangat berharga. Oleh karena itu, seni bela diri yang berhubungan dengan mata sangat berharga, dan warisan bahkan lebih berharga. Jika menyangkut mata seperti Kincuan, itu membutuhkan banyak keberuntungan. Sugilyusang memiliki sistem warisannya sendiri. Warisannya adalah warisan Yin Yang, dan semua kemampuannya berputar di sekitar Yin Yang. Kincuan lebih rumit, tetapi karena alasan khusus, alam Yin Yang Dao Kincuan terlalu tinggi, dan banyak dari kemampuannya terkait dengan Yin Yang. Misalnya, tangan lima elemen Yin Yang besar, telapak tangan Yin Yang, tangan Yin Yang, dan alam semesta Yin Yang. Oleh karena itu, Kincuan tidak terbiasa dengan Yin Yang. Sebaliknya, dia memiliki pemahaman unik tentang Yin Yang. Oleh karena itu, sejak awal, Kincuan merasa bahwa dia seharusnya baik-baik saja. Namun, lawannya memiliki fisik Yin Yang, dan merupakan pewaris Yin Yang. Sampai batas tertentu, dia memiliki keunggulan yang tak tertandingi dalam penciptaan Yin dan Yang. Itulah mengapa jika Kincuan merasa itu adalah keuntungan, Zuge Liu Sang juga akan merasa itu adalah keuntungan. Pada saat ini, kedua belah pihak saling menyelidiki dan belum bergerak. Namun, kedua belah pihak sudah saling serang. Bukan hanya konfrontasi halus antara mereka berdua. Bahkan penonton di sekitarnya membuka mata lebar-lebar, takut mereka akan kehilangan sesuatu jika mereka berkedip. Kekuatan Abadi Mata Ilahi Kincuan menggunakan gatai immortal might miliknya dan menyerang lebih dulu, memecahkan kesunyian di antara mereka berdua. Pertandingan dimulai. Ini adalah awal kompetisi yang sebenarnya. Pembalikan Yin Yang. Pada saat yang sama, mata Zuge Liu Sang berkilat. Pada saat ini, matanya hitam dan putih, tetapi memancarkan aura misterius. Hmm. Kincuan merasa seolah-olah tubuhnya tenggelam ke dalam rawa. Ini adalah teknik mata yang misterius. Zuge Liu Sang juga memiliki teknik mata yang misterius. Teknik mata ini tidak secara langsung melemahkan kekuatan seseorang, tetapi membuat seseorang merasa seolah-olah tenggelam ke dalam rawa. Tubuh mereka terasa sangat tidak nyaman, dan kecepatan serta reaksi mereka semuanya dibatasi. Ini sebenarnya adalah bentuk melemahnya kekuatan seseorang. Menarik. Kincuan tidak panik sama sekali. Pembatasan ini bukan apa-apa baginya. Lingkaran cahaya di tubuhnya menyala, dan itu melarutkan batasan. 2609. Menarik. Kincuan tidak panik, meskipun kecepatannya terpengaruh, itu terbatas. Tapi ini juga menunjukkan betapa kuat matanya. Lagi pula, mata Dewa Emas Kincuan memiliki kemampuan tambahan, yaitu kebal terhadap situasi negatif. B. Pengurangan kecepatan dianggap sebagai situasi negatif. Mata Dewa Emas kebal terhadap situasi negatif di sebagian besar situasi, tetapi itu tidak mutlak. Jadi, itu masih akan terpengaruh jika dia bertemu dengan serangan yang mendominasi. Tapi sejak Kincuan mendapatkan mata Dewa Emas, dia tidak menghadapi situasi negatif sama sekali. Setidaknya, Kincuan tidak ingat kapan terakhir kali dia terpengaruh. Tapi hari ini, dia terpengaruh. Meski tidak banyak, sekitar 5 persen. Sepertinya tidak banyak, tapi 5 persen juga tidak kecil. Terkadang, belum lagi 5 persen, bahkan 1 persen pun krusial dan bisa memengaruhi hasil akhir. Terutama untuk dapat mempengaruhi Kincuan sebesar 5 persen, itu tidak buruk. Tapi Zuge Liu Sang mengerutkan kening. Dia bisa merasakan seberapa banyak Kincuan terpengaruh. 5 persen. Angka ini mengejutkannya, itu tidak banyak, itu terlalu sedikit. Sepengetahuan Zuge Liu Sang, jumlah ini terlalu sedikit, belum pernah terjadi sebelumnya. Sebenarnya, dia tidak menggunakan kemampuan ini setiap saat. Misalnya, dia tidak menggunakannya di pertempuran sebelumnya karena menurutnya itu tidak perlu. Menggunakannya kali ini dapat dianggap menunjukkan bahwa dia cukup menghargai Kincuan. Namun, efeknya agak sulit diterimanya. 5 persen. Jika 15 persen, dia bisa menerimanya, tapi 5 persen terlalu banyak. Mata Dewa Zuge Liu Sang tidak seperti tekanan surgawi mata dewa Kincuan. Tekanan surgawi mata dewa begitu kuat sehingga bisa mengabaikan apapun dan mengurangi semua kemampuan hingga 20 persen. Itu sangat mendominasi dan kuat. Mata dewa tidak memiliki batas atas, tetapi juga tidak memiliki batas bawah. Target yang berbeda akan terpengaruh secara berbeda. Itu tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan seseorang, tetapi juga bergantung pada kemampuan seseorang. Jika kemampuan seseorang tidak cukup, itu mungkin berkurang hingga 80 persen, atau mungkin tidak berpengaruh sama sekali. Tetapi kedua situasi ini jarang terjadi. Itu terkait dengan kekuatan seseorang, tapi itu tidak mutlak. Misalnya, jika 80 persen untuk yang lemah, mungkin 40 persen untuk yang kuat. Jika ada pengurangan khusus, itu bisa dikurangi lebih lanjut, atau tipe T khusus dapat dikurangi lebih lanjut, tetapi umumnya hanya sekitar 30 persen. Dengan level Zuge Liu Sang saat ini, dia pada dasarnya dapat mengurangi kekuatannya sekitar 30 persen. Itu terbatas pada serangan, pertahanan, dan kecepatannya. Kincuan memiliki semua kemampuannya. Yan sepertinya berpikir bahwa Golden Godly murid BH lebih kuat, namun nyatanya, ini dilebih-lebihkan, dan seringkali tidak mungkin dicapai, terutama saat menghadapi lawan yang kuat. Apa gunanya mengurangi kemampuan yang lemah? Bagi yang kuat, terutama yang jauh lebih kuat darinya, kekuatannya akan berkurang. Oleh karena itu, kemampuan mata Yan jauh lebih buruk daripada murid ketuhanan emas Kincuan. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Swash! Zuge Liu Sang bergerak. Kali ini, Zuge Liu Sang mengambil inisiatif untuk menyerang. Langkah Yan Taiksu. Seiring dengan pergerakan tubuhnya, banyak bayangan muncul. Bayangan ini juga bergerak. Yang paling penting adalah gerak kaki ini tidak menghabiskan banyak energi, dan itu seperti kemampuan pasif. Itu adalah jenis kebingungan yang ekstrim. Kecepatannya cepat, dan dengan setiap langkah, tidak hanya bayangan yang muncul, tetapi kekuatannya juga akan meningkat. Kuat? Sungguh gerak kaki yang kuat. 2610. Dalam sekejap, lebih dari 10 sosok muncul. Sosok-sosok ini seperti aslinya dan terlihat persis sama dengan orang aslinya. Bahkan aura yang mereka pancarkan persis sama. Tak hanya itu, sosok tersebut bisa menyerang. Namun, mereka hanya memiliki sekitar 10% dari kekuatan orang yang sebenarnya. 10% ini mungkin tampak lemah, tapi memang lemah. Selama mereka diserang, mereka akan menghilang. Namun, banyak semut yang bisa membunuh seekor gajah. Sebagai perbandingan, sosok ini jelas lebih kuat dari semut yang bisa membunuh gajah. Desir. Sangat cepat, lebih dari 10 angka dikenakan di kincuan. Mengaum. Raungan yang terdengar seperti raungan naga menyebar ke segala arah, menyebabkan sosok-sosok tersebut menghilang dari hantaman raungan tersebut. Dia tidak menggunakan teknik dao hebatnya. Nyatanya, meski dia menggunakannya, itu tidak akan berguna. Kincuan dan Zuge Liu Sang dapat dengan mudah mematahkan teknik grid daonya. Selain itu, dia telah mematahkan teknik dao hebatnya dalam pertempuran hari ini. Dia tidak bisa menggunakannya untuk sementara waktu. Bahkan jika dia bisa menggunakannya, dia mungkin tidak menggunakannya. Itu tidak ada artinya. Ketika kekuatannya serupa, teknik dao hebat tidak berguna. Teknik dao hebat seorang ahli dapat membuatnya berjalan melalui pasukan seperti itu adalah tanah datar. Sampai batas tertentu, itu bisa menahan taktik gelombang manusia. Teknik pelindung dao besar hanya dapat dihancurkan oleh seseorang dengan kekuatan serupa yang dapat menghancurkan teknik dao besar pelindung Anda. Ini disebut armor break. Hampir semua ahli memiliki kemampuan armor break mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang harus dipraktikkan. Lagi pula, jika seseorang tidak bisa menghancurkan baju besi, tidak ada gunanya bertarung. Selain itu, tidak semua teknik dao hebat semua orang tidak mengonsumsi esens. Nyatanya, 99% teknik dao hebat mengonsumsi esens. Bahkan bisa dikatakan konsumsinya tidak sedikit. Oleh karena itu, bahkan jika teknik dao besar kuat, jika tidak seperti kincuan, itu tidak akan bertahan lama. Mata Dewa Emas Kincuan dapat membedakan antara yang asli dan yang palsu. Selain itu, itu bisa mengurangi kecepatan target. Sosok-sosok yang tampak cepat bagi orang lain ini tidak cepat di mata kincuan. Angka-angka itu terus hancur. Kincuan terus mendekati Zuge Liu Sang. Bang! Bang! Kincuan mendekati Zuge Liu Sang. Cakar naga ilahi fajranya dengan cepat menyerang, disertai dengan raungan naga yang keras, dampak yang kuat menyapu Zuge Liu Sang. Udara di sekitarnya telah terbelah, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak menjadi abu-abu dan berkabut. Tren dunia. Telapak Yin Yang. Kekuatan dari lima elemen. Serangan kincuan sederhana dan langsung. Serangannya sangat kuat, dan kecepatannya sangat cepat. Serangannya seperti badai yang deras, satu gerakan demi satu, kedap udara. Selain kekuatan dunia dan menyerang Yin dan Yang, serta lima elemen, menyerang Yin dan Yang tidak akan bekerja pada Zuge Liu Sang. Tubuhnya kebal terhadap striking Yin dan Yang. Namun, kekuatan dunia dan ketajaman Fajra Divine Dragon Klaus saja sudah cukup. Ekspresi Zuge Liu Sang sangat serius. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah bisa merasakan betapa kuatnya kincuan. Dia bisa merasakan bahwa serangan kincuan semakin kuat dan kuat, dan dia mengalami kesulitan. Yin Yang uji. Yin dan Yang tanpa bentuk. Gerak kaki Zuge Liu Sang menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Tubuhnya menjadi semakin halus, seperti bayangan. Eh. Kincuan mengerutkan kening. Zuge Liu Sang ini benar-benar memiliki banyak kartu truf. Zuge Liu Sang menghilang. Gaib. Gaib. Untuk pertama kalinya, mata dewa emas kincuan tidak dapat melihat keberadaan tembus pandang. Ini membuatnya sangat terkejut. Kincuan tahu betapa kuatnya mata ilahi emas itu. Kincuan tidak pernah berpikir bahwa Golden Divine Eyes tidak akan bisa melihat tembus pandang. Bang. Tanpa suara, serangan itu mendarat di tubuh kincuan. Kincuan. Terima kasih telah menonton.